Halo sahabat gededar channel, video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengaktifkan fitur efek layar sentuh di semua merek handphone android apapun. Nah seperti ini, ketika kita menyentuh layarnya, akan ada bulutan kecil muncul di setiap kita menyentuh atau menggeser layar handphone androidnya. Fitur ini bisa diaktifkan di semua hp android, hanya saja caranya untuk setiap android berbeda-beda. Namun disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkannya di merek android apapun. Tapi sebelum memulainya, support terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info yang bermanfaat lainnya. Kalau sudah, oke langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, intinya untuk semua android, cara mengaktifkannya sama saja, hanya saja lokasi tombol pengaktifkan fitur ini, lokasinya berbeda-beda. Intinya, pertama disini kita harus menuju ke setting atau pengaturan handphone kita, lalu kita pilih handphone saya atau about phone kalau bahasa inggrisnya. Nah, sampai disini kalian pasti ketemu. Setelah itu kalian cari-cari atau scroll ke bawah hingga kalian menemukan nomor bentukan atau build number. Nah, pada nomor bentukan ini, kalian tap secara cepat sebanyak-banyaknya hingga ada pemberitahuan bahwa opsi pengembang atau mode developer sudah aktif. Nah, ketika sudah ada pemberitahuan seperti itu, langkah berikutnya kita akan mencari menu opsi pengembang atau developer menu tersebut. Ada yang posisinya langsung berada di bagian paling bawah di menu about phone atau my phone, ada juga yang posisinya berada di menu sistem. Nah, kalau seandainya sudah ketemu, klik menu opsi pengembang atau menu developer tersebut, dan scroll ke bawah hingga kalian menemukan menu tampilkan ketukan. Langsung saja kita aktifkan, dan secara otomatis efek sentuhan akan aktif. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, itu adalah cara bagaimana caranya mengaktifkan mode atau efek sentuhan layar untuk semua merek handphone Android. Sekian video kali ini, like dan subscribe jika kalian menyukai video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!